Ini meringati tahun baru itu jelas salah ini, ini bukan tahun baru ini, tahun terakhir Karena ini tanggal 29 ya, jadi ini meringati akhir tahun Tapi karena rektornya itu orang bejo, lalu itu gak ada yang nyoal kesalahannya Jadi ini orang pinter sama orang bejo itu hebat orang bejo Saya ini orang pinter, maka tahu kalau ini itu akhir tahun, bukan awal tahun Tapi saya ada orang bejo, pinter saya gak terekspus, sehingga orang tetap saja bilang ini peringatan awal apa? Tahun, jadi menang orang bejo gitu Ini akhir tahun apa awal tahun? Hari ini Akhir tahun, berarti ini peringatan apa? Akhir tahun, hanya orang bejo yang kesalahannya gak dikoreksi Jadi ini, Alhamdulillah Jadi, ya tapi ini kesalahan yang tidak maksiat Insya Allah dimaafkan Allah SWT Ini karena kesalahan itu ada dua, ada kesalahan yang maksiat Ada kesalahan yang tidak maksiat Saya punya komitmen terhadap agama ini Baik tadi yang dikatakan Pak Rektor Ada unsur ulama, ada unsur habaib, ada unsur pengusaha, ada unsur birokrat Di antara kenangan-kenangan saya dari Saifina Guru kita bersama G.H.C. Memun Zuber Beliau itu sering dawuh, sering ngendikan Dan itu saya sampaikan juga ketika tujuh hari wafatnya Agus Robah Cucu, Mbah Memun, Putra Agus Zuber Di antara yang beliau katakan itu adalah Sok hak agama itu singgawai pegai negeri Itu berkali-kali beliau ngendikan gitu Ya saya agak bantah Kalau santri bah Ya santri karuan, mesti ngawai agama Tapi sok ben singgawai pegai negeri Setelah saya jadi Kiai dan penelitian Saya itu berkali-kali didatangi dokter, tentara, juga polisi Mereka sering bilang gini Gue saya ini dokter negeri Saya ke NTT, ke Papua Karena saya Muslim, berkebutuhan Islam Maka dibikinkan musyola, dibikinkan masjid Kalau Kiai tidak bisa Bikin sendiri urunan, mau narik siapa Mau tarikan di jalan yang mau nyumbang Siapa Tapi kalau kebutuhan negara Karena tugas negara Ya difasilitasi negara Dan tidak dianggap misionaris karena negara Begitu juga di beberapa negara yang non-muslim Kayak di Argentina, di Venezuela Itu ada mejid, ada yang Islam ya karena duta besar Dan itu aparat negara Disinilah kearifan para ulama Berkoalisi dengan Umarok Dengan makna yang positif Bahwa agama ini harus ditopang Umarok Sistem negara Tentu disitu ada tentara, ada polisi, ada macam-macam Kita sebagai Kiai juga tidak berdaya Di depan para bandar narkoba Apa-apa, kalau tidak ada BNN Kita mau apa dengan korupsi Kalau tidak ada KPK Sehingga Kearifan para guru-guru kita Mulai Maha Maimun, Bapak saya sendiri N.O. Muhammadiyah Semua ormas umat Islam itu Pasti maulah kerjasama Karena kita siapa Kalau tidak kerjasama Dan di antara pesan Rasulullah S.A.W. adalah Jadi kebersamaan itu sudah berkah Jadi berkah Lalu kenapa saya kalau ngaji bawa kitab Ini agak Sebetulnya itu lazim Lazim itu sesuatu yang harus Tapi karena kelamaan Mughalek itu tidak pakai kitab Karena bawa kitab itu yang aneh Sebenarnya aneh mereka Karena begini logika simpelnya Umat Nabi ini berhak dapat apa coba Berhak dapat warisan yang paling luhur Paling hebat Paling jernih Apa itu Koran dan Hadis Pertanyaannya Siapa yang paling punya hak otoritatif Untuk menerangkan Koran dan Hadis Ulama Ulama yang mana Yang kapabel Yang sudah diakui dunia Imam Wazali Imam Bukhori Imam Syafi'i Artinya Kalau kita tidak pakai materi Itu ulama mendapat pikiran kita Bukan mendapat pikiran mereka Saya ulang lagi Kalau kita tidak pakai materi yang otentik Yang orisinal Ulama umat ini mendapat pikiran Kita Bukan pikiran mereka Maka saya berusaha Supaya teman-teman Atau semua umat Islam Dapat pikiran-pikirannya Imam Wazali Pikiran-pikiran Imam Bukhori Pikiran-pikiran Abul Qasim Al-Junaidi Kejernian-kejernian Abu Yazid Al-Bustam Kejernian itu diantaranya adalah Misalnya makalah yang menurut saya itu Makalah yang super Jadi untuk menghadapi krisis Karena COVID Atau karena apalah Itu lama dulu sederhana sekali Beliau-beliau punya rumus Yang mungkin jarang didemungkan orang Tapi saya akan kampanye rumus ini Al-Istihna Khaki Kotul Istihna Itu adalah Al-Istihna Anisye' Labihi Jadi pemenuhan kebutuhan Yang sebenarnya adalah Kita berusaha menghindari Sebanyak mungkin kebutuhan yang sekunder Yang tidak penting Bukan memenuhi semua yang kita inginkan Jadi misalnya begini ya Kalau kita lapar Itu keinginan kita itu makan enak Apa asal makan Tentu jawabannya asal makan yang sehat Tapi kalau nuruti nafsu kita Makannya yang enak Teman makan ya enak Terus di warung yang favorit Ini kan satu kebodohan Kenapa untuk makan saja Butuh definisi sekian banyak Yang kita harus kecewa Warung favoritnya bisa sudah tutup Atau kita ke sana harus macet Ripet Yang benar-benar arif dan bijaksana Itu adalah Al-Istihna Anisye' Sesuatu yang tidak mendesak Itu jangan jadikan kebutuhan Sehingga kalau kita puasa misalnya Semua makanan itu enak Karena kita sangat lapar Sehingga Bul Qasim Al-Junedi ketika ditanya Ma'idhamu to'am Lauk makanan itu apa Jawabannya lucu Al-Juk lapar Kalau kamu lapar ya semuanya Enak Ini sudah mulai hilang Kita bilang makan enak itu ya sate Ya gulia Ya pizza yang kita senang Akhirnya apa Untuk nikmati-nikmatnya Allah itu Kita jadi ribet Apalagi yang orang-orang pasek Harus ditemani perempuan yang tidak halal misalnya Atau harus ada ajudan Oh ribet Nah pertanyaannya Orang yang ribet sama yang tidak ribet itu pintar mana Pintar yang tidak ribet Nah ini kearifan-kearifan yang mulai hilang Lalu siapa yang bisa mewarisi itu Ya ulama Jadi ulama itu cara berpikir sebenarnya simple Makanya mereka Sering kalau tahajud Di antara makalah si Idina Ali paling terkenal Dan yang menjadikan beliau punya derajat yang luar biasa Itu adalah Ya Allah saya ini sudah begitu mulia Begitu terhormat Dan sangat-sangat terhormat Karena yang menjadi Tuhan itu engkau Jadi rumus pertama itu karena menjadi Tuhan Tunggau Hanya Tuhan yang abadi Tuhan yang pertama Tuhan yang Hanya Tuhan yang al-awwal Coba ya Allah Kalau saya ini punya Tuhan Fir'on Punya Tuhan mati Jadi tontonan lagi Itu kerennya dimana coba Pandikan kita punya Tuhan Fir'on Atau punya Tuhan yang asal-usulnya manusia Apapun hebatnya manusia itu Kita punya Tuhan manusia itu Tuhan yang lapar Yang kalau gak makan mungkin pinsan Mungkin bisa kena covid Nanti Tuhannya diisolasi Kayak apa Makanya ketika Tuhan Allah Ya Allah menyindir ketuhanan selain Allah itu Allah hanya menyindir dengan kalimat sederhana Karena ya kulanit to'am Yang kamu Tuhan kan itu masih makan Hanya kalau gak makan ya lemes Jadi lama-lama ada orang gini Alhamdulillah tadi Tuhan mampir ke saya Kelihatannya lapar Setelah tak kasih makan sehat lagi Susah gak punya Tuhan yang Seperti itu Beda dengan Tuhan kita Tuhan yang gak butuh makan Gak butuh minum Al-Qayyum Dat yang berdiri sendiri Tanpa butuh yang Al-Awwal Sebelum ada langit bumi Sudah ada Tuhan kita yaitu Allah Bandingkan dengan Tuhan-Tuhan Yang dipertuhan yang lain Yang adanya setelah bumi Misalnya Fir'on dan sebagainya Sehingga Sayyidi Nali pertama Yang dikebanggaan apa Saya ini keren betul Karena punya Tuhan yaitu engkau Tuhan yang lahul asma'ul khusna Tuhan yang semuanya punya kebaikan Punya keabadian Punya keagungan Terus Dan saya bangga sekali Karena saya menjadi hambamu Kalau saya jadi hambanya Pak Rektor ribet kan Sudah tak hormati Ternyata nanti gak Rektor Ya kan ribet kan Terus pokoknya ribet Jadi budaknya manusia itu ribet Makanya ada seorang wali Datang ke temannya yang jadi presiden Itu jadi raja Datang ke situ Karena gak punya uang Mau minta uang Karena temannya raja Setelah sampai sana Ternyata Temannya ini karena orang soleh Pas berdoa Ya Allah Saya minta ini Minta ini Minta ini Terus si wali tadi pulang Kenapa kamu pulang Ternyata dia sama Masih minta-minta kayak saya Jadi sederhana dia Sama-sama minta kamu Minta zat yang kamu mintain Jadi dulu itu orang itu Sebegitu dekat dengan Allah Sehingga si raja ini Terus ketemu wali tadi Tanya Kenapa kamu menyepelekan saya Padahal sekarang saya raja Terus ditanya sama wali tadi Karena temannya Kalau kamu di padang pasir Gak bisa minum Dan harus minum satu gelas Dengan ongkos Kamu harus Mengasihkan semua kerajaan kamu Demi minuman itu Pilih mana Minuman apa tetap jadi raja Ya saya milih bisa minum Saya andak raja tetap hidup Tapi kalau gak minum mati Bagaimana Anda bangga Dengan satu kerajaan Singla Yusawi Kak Samain Yang tidak sama dengan segelas Air Jadi Artinya terus mereka melihat Jadi raja itu ya biasa Jadi presiden biasa Jadi rektor biasa Karena mereka biasa berlogika Hakikatul Izzah itu Ya takarub ilawah Yang benar-benar terhormat itu Ya dekat dengan Allah Begitu seterusnya mereka Bikin paradok-paradok yang Yang aneh Tapi itu menjadi pelajaran Bapak saya Bapak saya Ki Nur Salim itu Senang baca Anekdot Nasiruddin Koja Itu kalau bikin orang-orang Aneh Itu Dia datang ke satu pesta Pakai baju lusuh Pakai Sarong lujuh Atau celana lusuh Sama Sohibulbet yang punya Acara dibiarin Setelah dibiarin Dia pulang Pakai jas Pakai dasi Pokoknya keren Dihormatin Pakai alpat Pokoknya dihormatin Silahkan Silahkan Pas dia disuruh minum Minumannya itu Disokkan saja ke sakunya Jas kamu harus minum yang banyak Karena kamu yang dihormati Bukan saya Terus makanan Semuanya diletakkan Di saku Ada yang apa Ayo kamu makan yang banyak Alpatnya juga gitu Dikasih sati Ayo kamu makan yang banyak Mereka tidak melihat saya Melihat kamu Akhirnya orang satu pesta itu Istiqvar semua Berarti kita ini salah Terus dia beda Kenapa kamu uang gitu Terus dia datang Orangnya sama Gara-gara beda pakaian Penghormatannya beda Berarti yang berhadapan makanan ini Jas saya Bukan Saya Betapa naifnya kita Sebagai orang Ternyata Kita masih hormat Sesuatu yang seperti itu Yang atribut Jadi orang-orang sufi Itu orang yang bisa Menertawakan dunia Akhirnya ya Pertama dia Ada keporang gila Masa jas dikasih Makan Dikasih Minum Tapi secara fakir Dia benar Haram dia makan Karena pas dia datang Dibiarin Setelah pakai jas Dikasih makan Berarti kakekat yang dapat rezeki Siapa Jasnya apa orangnya Jasnya apa orangnya Jasnya Jadi itu orang-orang sufi Kearifan orang-orang dulu Itu bisa ngelola Hal-hal yang keseharian Menjadi luar biasa Ada seorang wali Melihat istrinya makan Satu piring Anaknya makan Satu piring Ditanya Kalian kenyang Wah kenyang sekali Melihat anaknya Minum kopi Satu cingkir Seneng Kalian seneng-seneng sekali Wah kalau seneng Dengan hal-hal yang murah Bisa Ngapain harus seneng Dengan hal-hal yang mewah Bodoh sekali Sehingga terus mereka Bisa kona Kona itu ya Hidup itu simple Sederhana Jadi tentu Saya tidak akan Ngomong yang muluk-muluk Selain itu Tidak bidang saya Juga Juga apa ya Kita ini butuh Butuh obat Di kondisi covid Seperti ini Butuh kesederhanaan Butuh apa ya Istihna tadi Kita harus Istihna billah Anwarillah Jadi sudah cukup Bawa Allah ini Segalanya Sehingga Tadi saya Dengarkan Himnanya Unisullah Yang paling saya kagum Adalah dimulai Dengan kalimah-kalimah Tauhid Di antara tugas suci Nabi Ibrahim Dan semua nabi adalah Waja'alaha Kalimatan Baqiyatan Fi'akibih Nabi Ibrahim itu Nabi yang diberi gelar Allah Dia adalah nabi Yang menjadikan Kalimat Tauhid Itu kalimat yang abadi Fi'akibih Di anak turunnya Di semua generasinya Baik anak turun Karena gen Maupun karena pembinaan Karena pendidikan Ini penting sekali Saya utarakan Karena apa Satu kehidupan Itu sebenarnya Digerakkan oleh Kata-kata Oleh moto Kalau orang bahasa model Sehingga Banyak ulama Mengatakan Al-ibarot Kutun Li'a'ilatil Mustami'in Bahwa redaksi Atau moto Atau pegangan hidup Itu penggerak Kehidupan Sehingga Sebetulnya Manusia itu Digerakkan oleh Kalimah-kalimah itu Oleh moto-moto itu Oleh prinsip-prinsip hidup Misalnya Orang Palestina Itu tiap hari Ke pasar Mereka Ke laut Ditanya Kenapa Tidak takut Tembak Israel Jawabannya lucu Kena tembak Ya mati Tidak makan Ya mati Tidak kerja Ya mati Ya sudah Sama-sama mati Ya mendingan Aktivitas normal Tapi saya Tidak menyarankan itu Untuk melawan Covid Ini cerita saja Kamu jangan Provokator Karena ini Wilayah sensitif Jadi Banyak orang yang Poligami Kalau ditanya Alasannya gitu Istri satu Ya cerewet Dua cerewet Mendingan empat Ya banyak Ya gitu Tapi ada yang Ada yang Kebalikan Istri satu Cerewet saja Hampir jantungan Apalagi Empat Tinggal matinya Itu semua yang Menggerakkan itu Kalimat Kalimat itu Satu pegangan Banyak orang Yang gak ingin Jadi rektor Itu banyak Berjajangan Kira semua Dosen ingin Jadi rektor Melihat rektor Sibuk rapat Mempertahankan Reputasi Unisula Terus sering pegang Kepala Ngapain repot-repot Jadi tukang Sampu saja Dapat gaji Ngopi Rokokan Selesai Bodoh amat Jadi rektor Mikir orang Banyak Banyak loh Orang yang gak Ingin jadi presiden Itu banyak Karena ngopi Nyaman Gak ada yang ganggu Mau tidur Sampai jam Sembilan siang Juga gak ada yang ganggu Sehingga mereka Melihat pegai negeri Itu Gak keren Orang kok diatur Jam Disiplin Itu memang Cara Allah Membagi rohmat Mau kamu mengapakan Cara syukurnya Dia seperti itu Bapak saya dulu Sering ajarin Saya diajak Jalan-jalan Pagi-pagi Melihat orang ngopi Makan Itu bapak semua Kok enak Dia diwong Apa Ini isok-isoknya Mak bucah Kesel Kahpe Kono enak Semopi Rokokan Bapak kadang iri Sampai Apa itu iri Sudah gitu Berharap masuk Surga Kalian Sudah Sudah gitu Tau-tau mati Tidak tahu Ke surga Apa Keteraga Tidak tahu Jadi Nah orang dulu Itu orang yang bisa Mensederhanakan dunia Sehingga Ya sudah Cara bahagia Makanya saya Alhamdulillah Saya ini kerjasama Sama UII Sama beberapa kampus Memang Amdan Amdan itu sengaja Kampus itu Ya punya sistem Yang gak bisa Mewakili sistem Kiai Kiai juga punya sistem Yang gak terwakili oleh Kampus juga Sebaliknya Saling melengkapi Saya sering ketemu rektor UII Rektor kampus-kampus Islam Mereka cerita Gus pendidikan pondok Harusnya dimodernkan Gini-gini Saya bilang Kalau pondok modern Kayak kampus Itu nanti saya ketemu Allah gak bisa jawab Kenapa Gus Saya beri contoh gini Kalau misalnya Perempuan Perempuan Perawan lah Atau Atau apa saja Alhamdulillah perempuan Mau tanya tentang Menstruasi Atau Khet Kalau semuanya Sistem kampus Dia harus kuliah dulu Registrasi dulu Kuliah dulu Bayar dulu Dan dapat jawabannya Nunggu mata kuliah Pas itu Bandingkan kalau sistem pondok Saya tuh sering ke pasar Sama anak saya Dicegat sama ibu-ibu Gus Anak saya ngalami gini-gini Keluar darah Terus menerus Gak 6 hari Tapi 1 bulan penuh Itu hukumnya apa Gus Nanti saya mau Soan kenjenengan Enggak Enggak usah Soan disini aja Ya sudah Sebelum meluarkan darah Yang rutin seperti itu Biasanya Khetnya berapa hari 6 hari Ya sudah Ikut yang 6 hari Yang lainnya istighat Gak tentu Gus Ya udah Begitu terus Di masalah Udhi Ya coba Kalau semuanya Pakai sistem kampus Daftar dulu Bayar dulu Jadi ini Gak ada jawabannya Nunggu Mata kuliah itu Baru dapat jawaban Itu biasa Enggak sholat bertahun-tahun Karena belum ada jawaban Tentang itu Nah itu Kalau misalnya Orang mati Tahunya Cara Apa Memulasa Raja Nazar Itu nunggu Kuliah dulu Pas mata pelajaran Itu dulu Baru menangani Orang mati Berarti orang mati Itu tergeredak semua Tapi kalau Kiai kan enggak Kesini orang mati Terbakar Kalau dimandiin Malah badannya Copot-copot Itu gimana Hukumnya Ini ada orang mati Gus kendat Ini disolat Apa enggak Ada orang mati Apa itu Oplosan Itu disolat Enggak Sering ditanya Gak usah registrasi Pak Reptor Gak usah registrasi Gak usah daftar Gak usah seminar Makanya Kalau orang kampus Wani Kia itu Yuko halat Karena ini yang Yang on time Tapi Kondo Seperti saya Ya ikrar Ikrar Seikrar Ikrarnya Pentingnya kampus Karena melatih Efesiensi waktu Disiplin Tata kelola Manajemen Sehingga kita Hurmat Tapi tadi Kita harus saling melengkapi Sehingga saya tunjukkan Ke publik Saya hurmat sekali Sama polisi Sama tentara Coba kita bisa apa Ngadepi bandar narkoba Kalau enggak polisi Bisa apa Coba menjaga NKRI Kalau enggak tentara Begitu juga Ya sudah lah Kita memang Kita berkah Itu kalau Bersama-sama Enggak bisa kita sendiri Nah lalu Orang kayak saya itu Ya beberapa kali Sebetulnya saya itu Ditawanin Jadi dokter Kekhawatiran saya satu Takut pas Enggak punya uang Itu dok Dokter Enggak ada duit Enggak pantas Jadi Repet Daripada Begban Sudahlah Enggak usah dokter Jadi kalau enggak punya uang Enggak pantas Terus Kalau ngebis Enggak pantas Suatu saat Kalau mati Enggak ada yang hadir Enggak pantas Enggak dokter Kalau sudah dokter Kok masuk neraka Dokter kok masuk neraka Apalagi rektor Kampus Islam Kok masuk neraka Kok kayak agak pas Misalnya Rektor Unisya Allah Ditanya Mengkar nagir Enggak bisa Kan kayak Gimana Makanya harus sering Aji saya Supaya enggak malu Di depan Mengkar nagir Masa rektor Ditanya Mengkar nagir Enggak bisa Harus Berani bentak Ini saya rektor Loh Pak Mengkar nagir Kalau wali-wali Dulu berani Masyur di cerita Wali-wali Ditanya Merobuka Saya ini guru Tawahid Kok kamu tanya Merobuka Merobuka Yang ngotok Kamu enggak pernah Ngaji Enak aja Tanya Jadi wali-wali Itu ya Relak Saya akan Relak wali Saya akan Karena wali Itu lebih dekat Allah Sehingga Orang dulu Itu saya ulang lagi Ada 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 Satu kearifan Namanya Hidup itu apa Hidup itu adalah Cari sebanyak mungkin Supaya hidup itu Enggak tergantung pada Banyak hal Sehingga misalnya Cara berpikir Orang-orang modern Itu sebenarnya Banyak orang-orang ilmuannya Enggak ngagumi Amerika Bukan karena Bukan karena angkunda Untuk mempertahankan Kebesaran negara Sebesar itu Kebutuhan listriknya Besar Butuhan tentaranya Besar Kebutuhan apa Sementara negara Kayak Venezuela Atau Swiss Kebutuhannya Ada banyak Pertanyaannya Yang tergantung Dengan banyak hal Sama yang tidak Tergantung banyak hal Itu pintar mana Kalau dibalik Pertanyaannya gitu Negara-negara Masih itu Tidak keren Kalau dibalik Pertanyaannya Orang yang Untuk mempertahankan Eksistensinya Banyak Butuh banyak hal Dengan yang tidak Butuh banyak hal Itu pintar mana Orang yang Bahagianya Nunggu jadi dokter Nunggu jadi Kiai besar Kiai viral Dengan orang yang Bahagia cukup Dengan ngopi Itu pintar mana Tapi kalau dibalik Pertanyaannya Orang yang Tahunya nikmat Hanya kopi Dengan nikmat yang Banyak Pintar mana Makanya Bahagianya Kalau gue Itu lucu Aku Itu seorang Yang 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 Akhirnya Beliau beri penjelasan Yang 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 itu juga sederhana rontok pesek ya cantik rontok ireng ya apa bidadarinya seperti itu karena sangat tidak pengalamannya jadi surga itu kan nuruti apa yang diinginkan kira-kira keinginan orang kampung kalau di surga itu apa makanan apa maka itu tidak senangnya ketemel gemblong artinya malaikat lebih suka menangani surganya orang-orang kampung ini sudah ribet ini makanan apa saja sudah dicoba terus kalau di mal tahu orang macam-macam seleranya macam-macam enak mana kalau sampai jadi malaikat pelayan surga suka ngelayani orang kampung apa yang orang kota orang kampung kan jadi ya itu guyon tapi itu menjadi pikiran kita bahwa orang yang banyak kebutuhan itu sebetulnya banyak kebodohannya karena menggantungkan kebahagiaannya dengan banyak hal makanya Imam Shafi'i ngentikan istihna itu apa yang dikatakan kecukupan adalah berusaha sebanyak mungkin banyak hal tidak kamu butuhkan bukan memenuhi semua kebutuhan kamu karena nafsu kamu ini tidak ada batasnya gitu kalau kamu penuhin tidak akan selesai itu ada perempuan yang kurang cantik itu minta doa saya terus doain suami saya kaya terus tak guyonin terus gak minta kalau suami kamu kaya yang pertama dirubah itu apa rumah supaya rumah saya bagus kedua apa mobil supaya mobil saya bagus nanti yang di evaluasi itu kamu mobil bagus alpat rumah mewah istrinya kamu pasti itu di evaluasi langsung gak usah sudah gini aja jadi pertama yang di evaluasi itu kaya itu coba kalau suami kaya itu yang di evaluasi pertama rumah ya rumah ganti istilah itu apa mobil kira-kira berikutnya akhirnya sudah aku tidak jadi Nabi Ibrahim itu pernah minta umur panjang keren umur panjang sama Allah gak di jawab datang orang tua itu mertamu ke Nabi Ibrahim terus disugui dikasih kurma apa itu kok kurma apa anggur anggur yang sudah matang matang sekali sudah dimakan setelah dimakan meler keluar lagi dimakan lagi meler lagi terus Nabi Ibrahim masuk lagi ke kamar ya Allah doanya tak cancel nanti kalau saya tua kaya itu jadi Allah itu gak jawab langsung tapi ngirimkan itu ya Allah gak jadi gak jadi nanti takut itu saya pernah ngalami jadi kayak tadi ada ibu-ibu ya kurang ya gak pati cantik lah suaminya tuh miskin sekali minta doa saya supaya kaya bareng kasih pertimbangan itu gak usah gak usah jadi itu kearifan tapi kearifan ini harus kita tanamkan saya gak bisa membayangkan Indonesia yang besar ini nanti kan gak ada konak nerimo ing pantun coba sekarang ada covid nanti kan Indonesia itu kayak Perancis saya beberapa kali punya tamu orang yang hidup lama di Perancis bahkan dapat istri orang Perancis itu dulu gak begitu mencintai Indonesia tapi setelah di Perancis dua tahun wah Indonesia hebat di Perancis itu kata dia kalau cerita semua kebutuhan masyarakat itu dibebankan ke negara apa saja minta negara apa saja nyoal negara sementara Indonesia coba kalau Indonesia mengalami seperti ini kok tidak ada konak nerimo ing pantun bisa kios Indonesia orang miskin nyalahkan negara kelabaran nyalahkan negara apa saja itu dibarukannya dididik kiai juga menyalahkan orang lio suri pun rombok yang pantun diame sampai gak ngerti kalau covid banyak tuh orang-orang kampung itu orang lugu-lugu bahan ini saking covid dikira covid itu nama orang yang ahli sosial itu bahan ini dana saking covid sampai ada salam kus umur panjang bingung kan yang nganterin ini ini gimana yang mau menjelaskan ini memang gak sah ribet kan tapi saya pastikan bahwa dengan keadaan seperti ini kita bahagia kita stabil itu jelas barokahnya kalimah tadi moto tadi atau pegangan hidup tadi makanya disebut al-ibarot kutun li'a'ilatil mustami'in bahwa redaksi atau kata-kata atau pegangan atau filosofi hidup apalah namanya itu itu adalah penyemangan penyemangan karena kata-kata ini memang luar biasa ketika sahabat perang perang demi kebenaran zaman itu ya pasti benar karena yang dipila nabi dulu itu kan enak zaman nabi yang dipila mesti benarnya musuhnya mesti salahnya sehingga dulu itu memang harus tegas kalau sekarang mau tegas gimana yang kamu bilang gak mesti benar musuhnya gak mesti salah ribet kan kalau misalnya saya tukaran sama pak rektor kamu mau bilang mana kan bingung saya gak mesti benar pak rektor apalagi gak mesti benar lagi kan ribet kan jadi kalau kita mau perang sekarang itu mau pede gimana makanya banyak ulama sekarang itu mau tegas itu gak berani karena ya ya banyak hal yang abu-abu lah wilayahnya misalnya pilihan presiden pilihan bupati pilihan menteri kamu mati-matian bela itu yang kamu bela gak mesti benar musuh kamu gak mesti salah misalnya pilihan bupati wah ini kabupaten ini baik kalau bupatinya ini yang satu bilang ini terus tim suksesnya kamu tanya kamu yakin ya enggak juga nah kenapa semangat kan sahabat botohnya paling alasannya ya itu aja bukan yang lain beda dengan zaman nabi nabinya mesti benar abu jahilnya mesti salah kan enak aturan mainnya jelas singkat cerita dalam perang itu banyak sahabat yang ngalami luka ngalami apa kemudian jurhat lah ke nabi nabi gara-gara derekkan jenengan ngikuti jenengan seharus ngalami seperti ini seperti ini ngiranya orang itu diapresiasi sama Allah keluarnya ternyata sama Allah gak diapresiasi malah diturunkan ayat intakunu ta'lamuna fa'innahum ya'lamuna kama ta'lamun watar juna minna Allah ma'ala yajin kalau kamu sakit karena perang orang-orang kafir itu ya sakit itu saja berani padahal demi kekafiran watar juna minna Allah ma'ala yajin padahal kamu punya nilai lebih yaitu berharap kepada Allah yang mereka gak punya saya jadi kia itu ya kadang mangkel karena yang benci ya benci yang seneng itu ngel-ngel loh kayak pak beja jadi semuanya ribet nah iya yang benci ya ganggu yang seneng ya ganggu tambah temen seribet tapi kalau sudah ingat bandar narkoba mereka berhadapan dengan polisi kadang ditembak karena kesalahannya terlalu fatal antara persaingan mereka juga bisa tembak-tembaan karena merebut pasar narkoba itu saja mereka berani kok kita yang jadi kiai kadang dicium tangannya dihormati gak berani hanya takut apa ya musibah-musibah kecil atau problem-problem kecil nah iya kalau kita bandingannya gitu kalau kamu mau tahajud kedinginan itu masih nanti dihisap wawah itu gitu maling ayam itu keluar malem-malem hanya dapat ayam itu gak takut dingin ya gak takut digebuki masak kamu mau tahajud saja takut dingin makanya nanti dihisapnya orang soleh itu nanti dijajarkan orang dolim terus diperbandingkan wah itu habis kamu kalau itu jadi misalnya umnisullah mau rapat tapi ini malem kalau malem dingin nanti saya masuk angin wah anak-anak pang di perapatan juga berani kamu kalau sudah perbandingannya gitu itu ribet kita nanti makanya itu kalimat kalimat itu moto atau filosofi hidup sehingga diulang lagi nasihat itu iyamsaskum korhun fakodumasalkoma korhumislu kalau kamu kena luka orang-orang yang gak bener juga kena luka itu aja berani demi ketidakbenaran masa kamu demi kebenaran gak gak berani akhirnya orang itu ya itu kalimat itu heroine makanya kita ini penting ya makanya tadi himna unisullah dimulai kalimah-kalimah toibah karena kalimah ini yang menjaga kita kalimah ini misalnya tentang Tuhan kenapa orang Islam imannya kokoh seperti ini termasuk yang sudah hidup di Amerika di Australia dimana-mana itu ya barokahnya ajaran atau barokahnya kalimah saya sebut kalimah saya pakai bahasa santri karena la ilah ilwah itu dalam tradisi santri sebut kalimah tuhaqqin aliyah nahya wa'aliyah namut wa'aliyah nub'as ada yang riwayat wabiyah nub'as insya Allah ta'ala minalaminin kenapa mereka dimana-mana meskipun sekolah di Amerika di Australia bahkan di Soviet tetemuk itu barokahnya ajaran yang benar Allah itu siapa? Tuhan Tuhan itu sifat dasarnya apa? awal dia harus wujud awal sebelum makhluk yang lain sehingga ketika ada negara yang maju yang tertip manajemennya tertip masyarakatnya makmur tapi punya Tuhan yang yang tidak seperti itu tidak awal itu sudah gak nyaman karena enggak lah keren Tuhan saya karena Tuhan saya itu al awal dat yang pertama Tuhan saya keren lah dat yang gak mati Tuhan yang gak mati yang gak pernah ngalami kematian sehingga tontonan atau yang dilihat kenikmatan-kenikmatan yang lain ini tidak mengubah dia pendirian tentang Tuhan karena mantapnya satu kalimat tadi bahwa Tuhan itu ya harus satu harus awal harus tidak mati tidak rusak tidak ngalami apa-apa yang membahayakan sehingga ketika ditawarin Tuhan yang lain meskipun menjanjikan secara finansial atau kemakmuran mereka gak tertarik itu coba itu barokahnya makmur atau barokahnya ajaran barokahnya ajaran sering negara Islam itu kalah makmur dengan mereka tapi barokahnya ajaran ini tetap apa? tetap Islam makanya Nabi Ibrahim yang sukses bikin wajah alaha kalimatam baqiyatam fi akibdi sehingga kita kita ini bukti sama orang tua misalnya itu ya karena ajaran suwargamu yukare wong tuamu rida Allah rida anak orang rida rida Allah rida rida Allah rida rida Allah rida rida Allah rida sehingga ketika ada orang tua yang agak brengsek gitu anak-anak tetap hormat punya orang tua yang miskin yang sudah miskin tukang tombok nomor banyak kan di kampung ya tetap hormat coba kalau dari awal kita ngajari orang tua kamu hormati ya kalau baik kalau tidak ada usaha bisa geger Indonesia tapi barokannya ajaran-ajaran itu Indonesia tetap karena ada tadi ada ajaran ini disini pesantren dan unisullah semua harus berkontribusi membuat ajaran yang benar itu adalah ciri utama Islam sehingga Islam ini dimulai dengan ajaran kalimat sehingga kita tenang seperti ini saya ini termasuk kiai yang tenang meskipun kata orang banyak saya ini kibisar tapi termasuk kiai yang paling tenang termasuk yang paling tenang karena saya ini pakai madhab orang-orang hebat saya berkali-kali cerita orang-orang kaya Imam Shafi'i itu orang yang luar biasa saya berkali-kali cerita orang yang tadi nyium tangan kamu ya Imam Shafi'i orang itu merasakan kamu menghujat kamu jawabannya enak saja berarti saya Alhamdulillah orang yang wibawa buktinya di depan saya tidak berani jadi enteng saja diceritakan sebagian kampung sebagian separoh dari warga kamu itu tidak suka kamu ya bagus kalau tidak suka saya tidak akan hutang duit saya dimana-mana orang hutang itu karena teman dekat kalau tidak senang pasti minimal tidak hutang tidak pinjam mobil tidak pinjam ha berkah mana yang senang sama yang geding jadi dianggap enteng saja semua yang dialami dianggap enteng saja misalnya punya istri pemarah ya baguslah marahin suami kalau marahin tonggo mana ribet jadi kamu harus terima kasih kalau dimarahin istri baguslah marahin saya mah kalau marahin tonggo ribet jadi enteng saja tapi kita sekarang itu karena nafsu ya sehingga menghadapi hidupnya ribet ulama dulu kalau mau mati itu senangnya bukan main sudah lama saya ini ingin enggak maksiat kayaknya enggak maksiat paling efektif itu mati ya tidak apa-apa kalau sebaiknya mati ya mati saja enteng saja jadi melihat kematian itu akhir dari segala keburukan atau potensi keburukan apapun baik kita sekarang suatu saat mungkin kita enggak baik yang bisa menghentikan ketidakbaikan atau potensi ketidakbaikan itu apa coba mati kan berarti mati itu mengerikan apa menyenangkan pasti kamu enggak berani menjawab meskipun secara ilmu kamu berani tapi secara rasa agak berani kan saya ulang lagi ya yang bisa menghentikan keburukan atau potensi keburukan itu apa coba apa kematian berarti kematian itu menyenangkan atau menyusahkan apapun kamu enggak berani jawab karena kamu agak-agak duniawi itu kelihatannya tapi secara ilmu kamu tahu kan kalau mati itu enggak buruk-buruk banget karena apa itu akhir dari segala keburukan sehingga Nabi mengajarkan kalimat itu begitu luar biasa Allahumma ahini maka natil hayatu khairanli watawafani maka natil wafatu khairanli Nabi melihat dunia itu begitu indah Ya Allah kalau saya ini hidup anggap saja hidup ini Ziyadatan li fi kulli khairan menjadi modal saya menambah segala kebaikan jika suatu saat saya mati anggap mawon rohatan li mingkulli syaririn itu akhir dari segala keburukan saya sehingga mati hidup ya baik karena disitu kita bisa berkontribusi beramal soleh mati juga baik karena mengakhiri segala keburukan Nabi nanti ngentikan lagi ajaban li amril mu'mini inna amrahukullahu khairan orang mu'min itu mengagumkan semuanya baik in asobat hunakma syakarofakana khairanlah kalau baru dapat nikmat dia syukur maka itu baik wa in asobat uturroqsobaro kalau dapat masalah mereka sabar itu juga baik sehingga orang mu'min dua sisinya pasti baik itu juga kalimat mati emoto atau pegangan hidup nah berikut ini saya beri contoh ini kenangan saya ini contoh terakhir masalah jadi orang terkenal maupun tidak disini dicontohkan imam wuzali di halaman 367 di kitab saya 367 justnya 3 di kitab ikhya kitab ikhya ulu muddin disini beliau cerita betapa untuk menjaga ikhlas sebaiknya orang itu tidak terkenal tidak syuhurah tidak terkenal oke itu kita sepakat ya karena kalau terkenal mungkin orang dipaksa publik dengan tanda kutip untuk selalu berbuat baik tapi karena jaga imet atau apa tapi ketika dibalik pertanyaannya kamu rela yang terkenal itu orang tidak benar sementara yang orang benar itu tidak terkenal lalu masyarakat tahunya yang tidak benar kalau pertanyaannya dibalik itu orang baik wajib terkenal tidak kalau pertanyaannya dibalik seperti itu dokter yang benar tidak terkenal yang mal praktek terkenal kamu ingin kondisi seperti itu tidak ingin kan kampus yang bagus tidak terkenal yang kampus yang bagus tidak terkenal yang tidak bagus nah artinya apa gara-gara olah kata olah pikiran ini logika jadi rupa lagi-lagi apa jawaban itu ada di kata-kata sebetulnya makanya bab-bab seperti ini tidak usahlah kita berdebat berpolemik sebaiknya orang itu kumul menutup diri apa sebaiknya orang terkenal itu tidak perlu seperti itu sudah terserah Tuhan saja makanya saya mulai dulu ngaji sampai sekarang itu ya tidak punya apa tadi punya icon tertentu atau punya website tertentu tidak sudah terserah pengiran sudah saya tidak saya juga tidak sok suci materialistik atau tidak tidak mikir saya bukan apa-apa ya karena saya ini saya ini kiai jadi biasa urusannya sama Allah sama makhluk jadi pusing kalau sama cara-caranya makhluk itu pusing meskipun rektor kalau nasihati saya pasti tidak saya terima itu tetap makhluk itu sudah ada sudah ada ngefek kalau saya itu sudah ada itu bukan karena saya sombong ya memang makhluk betul bukan-bukan cuma nasibnya beja saja tapi makhluk tetap-tetap makhluk saya beri contoh ya ini makalah yang ditulis Imam Huzali iqlam aslaha kawah anna aslal jah wa inti saharus syait atau syaiti wal istihar wawwa matlumit balil mahmudu alhumulu ilaman saharuhu wahu ta'ala linasridini min huirita kalufi tolah bisyuhrati min hu jadi kalau kamu ingin ibadah kamu selamat ya kamu jangan terkenal tapi resikonya adalah kalau kebaikan itu tidak terkenal maka nggak dikenali kalau nggak dikenali berarti masyarakat hanya punya percontohan yang tidak baik karena yang baik tidak terkenal jadi itulah ulama-ulama dulu jadi apa-apa itu dibanding-bandingkan kemudian nanti kelihatan jawabannya itu kelihatan jadi ulama dulu itu biasa ngarang misalnya afatun nekah sisi negatifnya nekah harus ngerumat istri harus macem-macem kalau terlantar itu ya dosa seperti tadi Pak Marjudi cerita kalau orang ngapalkan Quran itu takut lupa kalau lupa itu jadi dosa pertanyaannya kalau semua orang takut lupa takut dosa semua orang nggak ngapal Quran karena potongan-potongan lupa cara berpikir tidak seperti itu kalau berpikir ya namanya apalan ya inginnya apal kan nggak ingin lupa nah nanti kalau takdirnya lupa karena hal-hal yang dimaklumi oleh syariat itu nggak yang termasuk dosa yang dosa itu lupa lupa yang tidak ada sebab yang apa lupa bawaan IQ-nya nggak bagus lupa bawaan sering dibentak itu nggak masalah karena bawaannya orang tertekan itu ya lupa coba kamu apal Quran terus punya kredit jatuh timpu pas hari itu aku yakin nggak cerdas sudah itu bawaannya orang tertekan itu pasti pasti lupa jadi ya saya teruskan ya jadi terus ada makalah yang sangat bagus sekali tentang itu saya bacanya kata dengan khumul dengan menutup diri anda tidak ria anda tidak pamer tapi kata Imam Muzali kamu juga harus ingat diantara syaratnya Nabi itu harus mengumumkan kalau beliau itu seorang Nabi harus memaklumatkan kalau beliau seorang Nabi supaya bisa diikuti caranya sholat harus diumumkan sehingga Nabi itu mengatakan harus jamaah karena dengan cara jamaah itu bisa solo coba kalau Nabi sholatnya nggak diperlihatkan kamu harus sholat yang benar caranya gimana ya Rasulullah itu rahasia bingung nggak kira-kira bingung nggak ya iya misalnya amal rahasia selalu lebih baik terus ada pertanyaan Nabi ngertikan kamu sholat yang benar caranya gimana Nabi ya itu rahasia terus gimana coba tapi Nabi ngertikan apa sholat ya sudah kamu sholat niru saya sholat berarti Nabi sholatnya diperlihatkan apa disembunyikan diperlihatkan jadi begitu juga saya berkali-kali bilang orang tahu kalau itu bidan ya berdasar tulisan itu bidan tahu kalau itu dokter gigi ya itu dokter gigi jangan sampai gara-gara nggak ada tulisan mau beli mau beli alat bangunan di dokter gigi mau periksa gigi di toko bangunan gara-gara apa nggak ada maklum nggak ada maklumat disini ulama-ulama selalu memaklumatkan dirinya termasuk Imam Guzali ketika ngarang kitab dinamai bahwa kitab ini bisa menghidupkan ilmu-ilmu agama yang mulai hilang begitu seterusnya jadi ini ngaji jadi orang itu harus ngerti jadi jangan nuruti emosi sendiri atau logika sendiri bahwa saya suka khumul ya monggo agama Islam menyediakan sarana itu ya punya sisi kebaikannya sendiri tapi suhrah terkenal asal tidak nuruti nafsu juga punya sisi kebaikannya sendiri setidaknya umat ini punya satu master kebaikan yang mudah diakses tapi tadi saya ulang lagi jangan karena haddun nafsi jangan karena kepentingan pribadi makanya disini disebutkan Allah selalu memerintahkan para nabi kalau ngamal kebaikan harus dimunculkan supaya bisa ditih ya itu tadi kita tidak bisa bayangkan kan kalau misalnya nabi menyuruh kamu harus sholat yang benar kemudian sholatnya nabi sembunyi lalu ditanya nabi saniru siapa itu rahasia kamu tidak boleh lihat sholat saya saya takut tidak ikhlas ribet kan sehingga jamaah itu statusnya tetap harus nah bedanya harus ini ulama berpendapat harus yang apa fardu kifaya tapi fardu itu maknanya harus tapi bukan berarti kalau gak jamaah sholatnya gak sah enggak tetap tapi statusnya jamaah tetap apa harus nah barakahnya harus ini orang yang baru sholat sholatnya langsung benar karena ada yang diikutin coba kalau mantan dukun baru sholat terus sholat sendiri itu mesti mirip mantra karena dia gak ada master percontohannya tapi barokannya ada master orang paling bodoh pun kalau sholat ya benar karena standar ada komandonya ada imamnya sehingga imam Ahmad malah berpikir keras syarat sahnya sholat itu harus jamaah coroh pikirannya imam Ahmad keras sekali sehingga kalau orang sholat sendiri kok ada orang lain yang maunya berjamaah harus bayar orang itu harus bayar demi sahnya sholat itu madhabnya imam Ahmad tapi kalau madhab shafi'i hanya mengatakan itu verdukifaya yang kalau satu komunitas gak mau melakukan semuanya apa bisa ya jadi ini sebelum sesi ringan tanya jawab hanya dua saja tanyanya gak boleh banyak-banyak nanti gak pulang-pulang saya jadi tak baca lagi biar dapat berganti imam huzali terus kata sebagian ulama al-alaniyah itu afdol minasiri terus diperbandingkan baik yang mana amal dipertontonkan sama enggak terus kata imam huzali kalau orang itu bisa jaga tidak riak maka sebaiknya dipertontonkan karena kebaikan harus yang muncul bukan yang tidak baik yang muncul makanya ketika Uni Sulam memaklumatkan diri sebagai ingin jadi generasi khaira ummah itu kalau diterjemah itu kan wah khaira ummah ummah terbaik itu kan ya kayak agak angkuh tapi gak apa-apa itu gak apa-apa masa kita kampanye Uni Sulam siap di gradasi mural kan ya lucu kan masa jualan gitu kan ya lucu ya sudah kita memang ingin mengkhidmai ummah berbakti dengan umat membantu supaya jadi generasi khairan ummah gak apa-apa dimaklumatkan supaya dengan itu umat punya sarana oh kalau ingin jadi khaira ummah kuliah disini jangan lalu enggak gitu ya sama kita dokter maklumatkan saja dokter gigi dokter kandungan dokter bedah sehingga orang kalau mau bedah ya jangan ke dokter kandungan jadi barokahnya maklumat ya jadi saya mohon sekali ini saya sendiri sebetulnya orang yang gak siap terkenal sebetulnya tapi saya sudah terserah Allah saja kalau itu cara Allah menyebar kebaikan dia mongkos pokoknya kita tawakal saja sama Allah subhanahu wa ta'ala biasa agar demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh motor semua khus Alhamdulillah sesi tanya-tanya khus dua ini ada dari Yogi Banjarmasin satu tipe dengan Ahmad Banyuwangu satu tipe dengan Rizka Pekanbaru yang dari Banjarmasin itu khus mohon izin ngaji lewat jarak jauh baik melalui Youtube ataupun lewat medsos namun sanatnya bagaimana sebab masa kini belum bisa ketemu langsung terus Rizka Pekanbaru ini trik trik mendidik akidah anak sejak dini tripon terus Ahmad Banyuwangi ini bagaimana kaum milenial karena setiap generasi XZ yang lahir tahun 2000an bagaimana membuat menarik belajar tasawuf bagi generasi anak-anak nasib namun itu tapi setenggal tipe nih tasawuf bagaimana belajar tasawuf untuk generasi-generasi yang cik terus satu itu setipe dengan mendidih anak kemudian yang nomor dua mohon izin ngaji jarak jauh sanatnya karena belum bisa ketemu begini ya saya mungkin yang kesekian kali ya punya tamu dari Kalimantan dari Sulawesi memang kalau sebagian mereka pernah mondok itu tersiksa karena ngaji saya hanya lewat virtual atau lewat medsos kebaikan itu pasti sudah benar jadi dengan ketemu langsung maupun enggak itu secara sana itu sudah cukup cuma ada beberapa kebenaran yang butuh jelimet butuh tahkik itu yang harus ketemu langsung tapi kalau yang kebenaran-kebenaran umum itu enggak perlu karena kebenaran itu bahasa lainnya itu al-ma'ruf sesuatu yang mudah dikenali oleh akal oleh nurani oleh komunitas oleh sistem sosial sementara mungkar itu sesuatu yang aneh andekan enggak ada agama pun orang akan bilang selingkuh itu mungkar andekan enggak ada agama pun sesuatu milik siapa harus jelas sehingga diatur lah ini istrinya ini ini istrinya ini ini barangnya ini yang paling berat maka apa yang punya makanya nikah itu disebut makruf yang boleh maka yang punya misalnya yang boleh maka mobil itu yang punya atau yang dapat izin itu disebut makruf lalu yang enggak punya kok maka itu namanya mungkar ya aneh enggak punya kok maka tanpa izin sehingga kebaikan-kebaikan seperti ini enggak butuh sanat karena semua orang pasti kenal makanya disebut kebaikan itu al-ma'ruf kemungkaran disebut mungkar jadi ma'ruf maknanya arofahul aklu akal ini mudah menerima mungkar maknanya angkaruhul aklu akal ini menjadi aneh kan enggak mungkin orang yang waras mau ini ada minuman kalau kamu minum hilang kesadaran minuman ini halal itu aneh enggak aneh kan tapi kalau kebalikannya ini minuman manfaat untuk stamina manfaat untuk kesehatan maka ini halal nah agama itu dandang dengan sesuatu yang makruf dan menolak sesuatu yang dinekakan oleh mbah dari ibunya hanya karena berdasar fatwa oh kemarin gusbah atau kiai siapa dawoh wali itu kalau enggak bapak ya mbah wong ini mbahnya nah itu butuh detail yang dimaksud mbah di wali adalah abul ab bapaknya bapak bukan sekedar mbah nah halal seperti itu mohon sekali untuk tidak kesusu atau tidak tergesa ngambil kesimpulan karena itu butuh feke yang apa detail ya butuh feke yang apa detail padahal istilahnya sama wali itu bapak dan mbah sehingga dalam kitab-kitab matan misalnya kalau ada itu pasti sama sarah dikritik seharusnya jangan dikatakan mbah karena kalau mbah memasukkan dari ibu yang benar adalah abun fa'abul bapaknya bapak nah jadi kira-kira gitu Pak Riktor hantian yang menjelaskan yang nomor 2 yang nomor 2 keselamatan bagaimana mendidik di makhijak dan masawuf bagi generasi-enerasi milenial ini ya kayak tadi tasawuf maupun tauhid maupun ilmu moral apapun itu mudah sekali dididik ciri utama agama ini itu ad-dini yusrun agama itu mudah mudah itu artinya ya nurani nerima ya gampang akal ya gampang komunitas ya nerima gampang kayak tadi penjelasan saya tentang Tuhan ada orang miskin dari Indonesia misalnya kuliah di Amerika dia mulai kecil tahu yang seharusnya jadi Tuhan itu siapa ya yang menciptakan langit bumi sebaiknya yang jadi Tuhan itu siapa yang wujudnya paling awal kemudian dikasih alternatif Tuhan yang wujudnya ada tanggalnya keren gak misalnya kan terus gak keren kok Tuhan sama buminya kok dulu buminya kayaknya kok enggak lah kayak gitu artinya barokahnya logika yang sehat ini kan ya setahu saya hampir jarang kan yang murtad masalah tauhid itu kalau moral banyak yang agak nakal tapi secara tauhid jarang yang murtad karena tanaman logika tauhid itu mantap di dunia mulai kecil kan mulai kecil kan diajarin wujud kidam bako muqolafatul rehawadisi kiamuhu binafsi sama moral juga gitu jangan pernah mencubit orang dicubit itu sakit jadi orang diberi rasa gak enak loh disakitin orang dijotosin orang ya sudah jangan jotosin orang gak enak sehingga apa ya kalau kamu ingin sopan ya disopani harus sopan kalau ingin dihormati harus menghormati orang lain sehingga itu tertanam makanya bangsa kita termasuk yang terbaik akhlaknya kalau musim haji itu dipuji-puji sama sekian negara karena pantangan lah kita nginjek orang sholat ngelangkai orang ruko orang sujud kalau orang lain mungkin kan seenaknya iya karena mulai kecil itu dilatih tidak boleh ngelangkai orang tidak boleh nah jadi akhlak itu ya diajarkan mulai kecil plus logikanya logika itu ya apa saja lah yang penting menjadi anak kecil itu paham dan itu mudah saya ulang lagi mudah karena agama ini adinu yusrun agama ini mudah jadi mudah dibaham gak bisa kamu katakan misalnya tasawuf tasawuf itu agama seperti bapak kalau ngentikan makanan yang membuat enak itu karena menunya yang mewah kamu cocok atau karena kamu lapar lama-lama orang kan berpikir ya setiap puasa itu kok tempe enak tahu enak tapi kalau sudah buka sudah kenyang apa saja semuanya menjadi enak padahal kualitas menunya masih enak tapi gara-gara kenyang menjadi gak enak berarti penyebab enak itu lapar apa menu lapar jadi apa ya kearifan-kearifan ini loh yang menjadikan menjadikan luar biasa makanya tadi ada kalimat yang benar wajah alaha kalimat tambah kiatan fi akibih jadi Ibrahim adalah nabi yang sukses menanamkan filosofi kebenaran ke anak cucu udah yang terakhir udah terakhir ini Siti Mutmainah dari Udib maunya bergabung tapi karena terbatas mau nucit Gus mengingat mati kebaikannya maka untuk keluarga maka untuk pemimpin ya bagus lah kalau itu kalau di kitab-kitab yang saya baca ingat mati itu gak selalu baik juga gak selalu buruk malah kalau menurut saya Abdul Al-Haddad khusus yang para pelajar yang mencari ilmu itu gak baik ibadahnya ingat mati karena dia harus dinamis harus mobil kalau ingat mati kan terus lemes tapi kalau untuk pejabat harus ingat mati kalau enggak korupsi terus harus ingat mati jadi kalau manfaat bagi keluarga begini ya saya merasakan ini tanya anak saya anak saya itu baru tamat aliyah kemarin yang satu baru san mondok sarang baru dua bulan atau satu bulan itu saya kalau bilang ke anak-anak gini kamu ketemu saya itu harus spesial bisa saja bapak besok itu meninggal jadi semua hari itu spesial karena jangan-jangan ini kenangan terakhir nabi itu kalau ngajari orang supaya sholat khusu sholikaanaha sholatu muaddiin kamu sholat seakan-akan itu sholat terakhir oh itu mesti serius kamu ketemu istri seakan-akan terakhir pertemuan kayak mau pergi ke New Zealand atau ke Amerika malam itu spesial karena besok istri saya pergi bayangkan kalau itu terakhir mau mati jadi khikmah ingat mati itu makanya nabi diantara riwayat ya meskipun riwayat ini diperdebatkan tapi jelas ini satu petua yang baik dan kamu beramal untuk akhiratmu seakan-akan besok itu mati maka sholat kita akan spesial hidup kita akan spesial karena kenangan kita terbaik ya sekarang besok sudah mati sehingga anak-anak saya itu sama saya itu seneng sekali saya juga sama anak-anak seneng karena kesempatan ini tidak selalu ada jadi tapi ada katimat menurutnya wakmal lidunyaka ikmal lidunyaka keanakata isuabadan untuk duniawi kamu seakan-akan hidup selamanya itu maksudnya itu relax saja misalnya hari ini urusan gak selesai besok masih ada hidup gak selesai besok masih hidup sehingga relax tapi kalau urusan akhirat harus selesai sekarang karena besok sudah mati jadi ingat mati itu positifnya ya tadi semuanya akan indah coba orang yang yang mau meninggalkan indonesia misalnya lsm yang biasa demo terus tawarin besok kamu kuliah di rusia itu warung apa saja kenangannya baik semua karena mau meninggalkan indonesia tapi kalau tahu gak meninggalkan indonesia demo terus orang-orang yang sering demo tawarin ke luar negeri kira-kira mau gak pasti lebih suka apa indonesia orang paling miskin yang ngeluh terus di dunia ngeluh gak pernah nikmat tawarin mati mau gak gak mau kan jadi untuk supaya hidup ini nikmat semuanya itu anggap kenangan terbaik anda dan itu bisa saja kenangan terakhir makanya resepnya nabi supaya sholat khusus apa sholi sholatan apa sholi sholatam waddiin kamu sholat ka anha sholatum waddiin seakan-akan itu sholat apa terakhir terus kita in kita nyaman kita apa dan kita nganggep ini sholat yang terakhir nanti ternyata masih lagi ya sudah itu sholat yang terakhir lagi sehingga semuanya apa spesial ya gitu Pak Riktor selamat menikmati